Mengapa Reuni 212 tetap dilaksanakan meski tidak mendapat izin? Kami akan bahas bersama Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Selamet Ma'arif dan Koordinator Tim Advokasi Pembela Agama dan Negara sekaligus mantan pendukung 212 Kapitra Ampera. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Selamet dan Pak Kapitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pertama ingin ke Pak Selamet terlebih dahulu. Pak Selamet, boleh diceritakan sebenarnya latar belakang diadakannya Reuni 212 saat pandemi masih berlangsung seperti ini? Halo? Iya, silakan Pak Selamet. Kurang kedengeran tadi. Halo, halo. Pak Selamet, apa sebenarnya urgensi Reuni 212 ini digelar khususnya di masa pandemi saat ini, Pak Selamet? Iya, kan sering saya sampaikan 212 itu momentum luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita jaga karena itu momentum hari persaudaraan dunia. Nah, kita ingin tiap tahun itu, momentum itu tidak kita lupakan agar suasana persaudaraan, kedamaian, ketertiban, kebersihan dan syiar Islam itu terus berlanjut. Nah, di masa pandemi tahun 2021 ini, kan kita sudah melihat banyak kelonggaran-kelonggaran, acara terbuka di mana-mana sudah berjalan, seperti yang dilakukan oleh elemen-elemen lain, gitu kan. Bahkan, bentuk-bentuk kegiatan keagamaan juga sudah dibuka di mana-mana. Nah, makanya kan kita mengajukan pertama itu kan izin di Monas untuk melakukan Reuni dalam bentuk seperti biasa, sholat subuh, zikir, munajah, tausia, ya kan, berdoa bersama. Kemudian, ketika Monas tidak memberikan izin, kita mencoba lagi untuk meminta izin di kawasan patung kuda, ya kan. Nah, itu pun tidak diberikan izin. Nah, akhirnya, Panitia mengambil keputusan supaya tidak terjadi kerumunan yang menumpuk seperti Reuni pertama, kedua, dan ketiga yang jumlahnya jutaan, maka sangat bijaksana Panitia memutuskan disebar di tiap-tiap daerah dalam bentuk sholat subuh, zikir, munajah, tausia, seperti acara-acara keagamannya lainnya, seperti sholat jumat, maulid nabi, dan lain sebagainya. Nah, itu kan sudah berjalan, ya, sudah ada kelonggaran-kelonggaran di berbagai wilayah, supaya tidak terjadi penumpukan. Nah, di pusat, untuk orang-orang Jakarta dan Bogor itu akan dipusatkan di Majlis Azikra awalnya itu. Supaya, Pak, suasana tetap kehusuan, kedamaian, tidak mengganggu pengguna jalan, kita akan penggunaan di masjid. Ya, acaranya jam 10 sudah selesai, dari mulai sholat subuh berjamaah, tapi kemudian tidak diberikan izin. Itu dari hari Senin, loh. Ya, pihak kepolisian tidak memberikan izin. Alasannya, Sakit Gus yang memberikan izin. Walaupun kami merasa, loh, kok kita mau sholat subuh berjamaah, mau munajah, mau zikir, dengerin tausia ulama, enggak diizinkan juga, padahal di masjid, padahal di masjid, kan. Maka, akhirnya, hari Senin itu, korlap mengirinkan surat secara resmi pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya. Sehingga reuninya dirubah menjadi aksi penyampaian pendapat depan umum, kunjung rasa super damai, yang dilindungi oleh Undang-Undang nomor 9. Dan surat Undang-Undang, kan kami cukup memberitahu saja. Memberitahu saja. Dan Undang-Undangnya kan begitu, tidak perlu ada izin. Itu menurut pengacara hukum kami yang ada di Kepanitiaan. Kalau surat memberitahuan sudah diberikan, tugas negara lewat abad kepolisian, mengamankan acara berlangsungnya reuni. Nah, kemudian, yang di Azikra itu, yang karena banyak tadi tidak diizinkan, kita kemudian ketemu dengan Satkes Kogis, sepakat untuk di Azikra, pertemuannya tertutup. Hanya 100 orang. Disepakat di waktu itu. Kita keluarlah pertemuan 100 toko di Azikra itu. Hanya 100 orang. Kemudian, hari Rabu pagi, ada surat dari keluarga almarhum yang keberatan. Ya, kita logo dari tempat lain. Nah, yang di Jakarta tadi, itu adalah aksi unjuk rasa super damai yang dilindungi undang-undang. Tadi berjalan. Mencoba untuk kita menggunakan hak sebagai warna negara, menyampaikan pendapat di depan umum. Itu hak warna negara, kan? Kemudian, kawasan patung sudah ditutup. Ya, kami tidak memaksakan diri karena kami aksi damai, super damai. Begitu kami suruh pulang, ya kami pulang. Teman-teman juga tidak ada yang melakukan perlawanan karena kami sadar kita aksi damai. Disuruh pulang, ya pulang. Ya, meskipun tidak diizinkan tadi dan dibubarkan, masa mengikuti instruksi dari pihak keamanan, ya? Tidak dibubarkan. Tidak dibubarkan. Tidak dibubarkan. Tidak dibubarkan. Oke. Ya, disuruh pulang, ya kita pulang. Tidak dibubarkan. Karena memang tidak ada kerumunan di kepatung kuda, kan? Oke. Yang hadir tadi ingin menyampaikan pendapat. Baik. Menggunakan hak warga negaranya. Baik. Tidak dibolehkan. Padahal kalau menghalang-halangi untuk menyampaikan pendapat juga melanggar undang-undang, kan? Baik, baik. Melanggar hukum juga, kan? Jadi hanya menyampaikan... Baik, dari yang tujuannya reuni begitu, kemudian berubah menjadi penyampaian pendapat. Saya ingin ke Bang Kapitra. Bang Kapitra, Anda melihat ini seperti apa? Seperti itu. Setelah resmi yang diberikan korlap seperti itu. Ya, baik. Jadi untuk reuninya adalah akti menyampaikan secara damai. Baik. Bang Kapitra? Dan itu, Mas, itu sudah berlangsung, sudah berlangsung diberi kawasan kuda. Kemarin, ya kan, alisnya masyarakat. Baik, Pak Selamat kita berikan kesempatan ke Bang Kapitra terlebih dahulu. Bang Kapitra, tanggapan Anda? Ya, ada yang tersumbat oleh sebuah komunikasi sosial dan politik, saya lihat. Persepsi para negara melihatnya berbeda dengan persepsi kelompok reuni 212. Emang kita tidak bisa nafikan ada situasi yang emergensi seperti ada COVID, ya. tentang kina, ya, undang-undang kesehatan. Tapi komunikasi ini yang tersumbat sehingga pemahaman-pemahaman dalam kegiatan-kegiatan ini menjadi debatable, menjadi, apa namanya, hal-hal yang mungkin bagi semua orang tidak dapat menerimanya. Nah, para penegak hukum melihat bahwa ini akan terjadi, apa namanya, reuni yang besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya yang berpotensi penyebaran COVID, ya. tetapi panitia kan kembalian sudah mencoba melakukan jalan benah, ya. Dengan membawa ke masjid-masjid, katakanlah, ke azikra 100 orang dan terus dengan virtual. Baik. Mbak Kapitra, tapi kalau pendapat Anda pribadi, kegiatan yang berlangsung tadi, seperti apa yang di sekitaran patung koda? Saya ingin katakan dulu, ya. Kalau seandainya di azikra itu umpamanya 100 orang, gitu ya, dalam modisi sekarang, ya itu, lalu tertutup, saya pikir itu jalan benah, ya. Sebenarnya dapat dipahami, gitu ya. Seharusnya dapat dipahami, gitu ya. Tapi kalau kejalan seperti tadi, justru itu yang menguatirkan, ya. Ya, itu menguatirkan takut terjadi konflik antar peserta dengan aparat karena ada perbedaan yang panjang dari melihat kondisinya. Oke. Justru saya sebenarnya menguatirkan yang demo yang kaget di dalam, ya. Karena takut ada pusat remproks seperti kemarin, karena ada perbedaan yang panjang dari segala pandangnya. Baik, baik. Artinya ada kemungkinan atau ada potensi gesekan yang mungkin akan terjadi jika terjalan. Potensi konflik itu besar. Oke. Cuma sebelumnya sudah ada juga. Kita nggak pernah begitu. Kita nggak pernah begitu. Baik, baik. Baik, Bang Selamat, silakan. Aman, tertib, damai, bersih, gitu. Jadi itu sebetulnya saya sepakat dengan Bang Kapitra. Ya, potensi konfliknya bukan muncul dari Antum. Kan sebelumnya sudah ada reaksi dari Jawa Timur, dari apa, Imanola. Itu pertama. Kedua, kepada potensi konflik antara aparat dengan kelompok reuni, gitu. Kalau reuninya, saya juga ikut dari dulu berapa kali. aman dan damai aja. Nah, justru itu mestinya seperti tahun lalu, Bang Kapitra. Itu sudah menjadi seperti tahun-tahun yang lalu mestinya, kan. Ya, itu menjadi keamanan mestinya merangkul, dong. Kayak tahun-tahun kemarin. Dirangkul, kerjasama, jaga keamanan, nggak usah pakai ngancem-ngancem dengan keadaan dan sebagainya, begitu. Nggak usah pakai ngancem-ngancem, maksudnya ada ancaman yang datang, Pak Selamat. Ya, kan kemarin kita melihatkan di Buhumah Sekolah Metro Jaya, kan, akan membuarkan, kemudian membinanakan. Itu kan yang kita baca di media, begitu, kan. Dan memang faktanya hari ini memang terjadi penyekatan di mana-mana, penyekatan di mana-mana, begitu. Tapi Alhamdulillah kita bersyukur alumni 212 tetap menunjukkan eksistensinya. Mereka turun dengan tertib, aman. Ketika diminta pulang, ya pulang. Yang penting mereka ingin menyuarakan haknya, menyatakan aspirasinya. Ya, kan, mobil komando kan untuk supaya masa bisa terkendalikan. Alhamdulillah terkendalikan, kan, tadi hampir 5 ribu, tadi yang sampai ke Abdul Musi itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Akhirnya, apa yang dikhawatirkan tentang tadi adanya... Potensi gesekan. Potensi gesekan itu nggak ada. Ini gini, sebenarnya... Itu terkendalikan 212, nggak pernah begitu. Jadi gini, ada kondisi, kondisi yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ini ada kondisi wabah yang juga aparat mempunyai penjangan undang-undang kesehatan. Artinya, ada leg spesialis disitu. Ketika suatu daerah ada wabah, tentu HHM lain terpaksa dipospon. Pak Kapitra, undang-undangnya berlaku untuk semua warga atau untuk warga tertentu, undang-undangnya? Undang-undang itu bahkan berlaku. Pertanyaan saya. Untuk semua, kan? Nah, persoalannya dari kemarin-kemarin banyak yang unjuk rasa dipatungku dan ada masalah dibiarkan. Baik, baik. Itu kenapa ketika kita kemudian kelihatan seperti menakutkan. Artinya jadwal, artinya jadwal. Jadwal, jadwal. Baik, baik. Baik, Pak Selamat. Mungkin yang dimaksud Pak Kapitra adalah mungkin ada perbedaan persepsi antara masyarakat di bawah dengan perbedaan persepsi yang ada di masa 2-1-2. Ini yang kemungkinan timbul potensi gesekan. Baik, Pak Selamat. Terima kasih atas waktunya. Pak Kapitra juga terima kasih atas waktunya. Sayang sekali, waktu kita sudah habis dan sambungan kita juga bermasalah. Terima kasih. Bapak-bapak, selamat sore. Wassalamualaikum. Terima kasih atas waktunya.